Kemudian ciri-ciri orang Khawariz ini disebutkan oleh Rasulullah SAW mereka itu Mereka itu adalah umumnya anak-anak muda Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW Maka kalau kita lihat ciri-cirinya, istis itu dan yang sejenis mereka itu Seperti Al-Qaeda sebelumnya Itu umumnya anak-anak muda semuanya Muda di sini, muda usia bisa juga, muda dangkalnya ilmu bisa juga Rata-rata mereka tidak berilmu Ya sekarang itu seperti itu juga Orang kalau dia muda, maka dia mentah Pengalamannya sedikit, asam garamnya sedikit Sehingga sering tergesa-gesa dalam memutuskan permasalahan Lebih cenderung menggunakan emosi Kemudian kalau dia muda ilmunya, begitu juga Sering salah dalam menetapkan hukum-hukum Itu yang terjadi diantara mereka Kemudian juga, ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW Ciri-ciri mereka Mereka membunuh orang-orang Islam Dan meninggalkan penyembah berhala Orang-orang kafir Maka umumnya mereka bunuh mereka Lebih penting bagi mereka membunuh orang Islam Yang mereka anggap murtad karena tidak berbaikan kepada mereka Tidak ikut dengan mereka Bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sadis Yang di dalam Islam saja Kalau dalam perang Antara Islam dengan orang-orang kafir Rasulullah SAW melarang muslah Melarang merusak jasad Orang yang sudah mati Dan mereka melakukan itu Bayangkan Nah kemudian juga Ciri-ciri mereka juga Di antara ciri-ciri mereka dalam beberapa hadith Khawariz itu juga muncul nanti Ketika kaum muslimin sedang bertikai Terjadi perselisihan di antara kaum muslimin Ketika kaum muslimin sedang lalai Mereka muncul Seperti sekarang disana juga Terjadi peperangan disana Kaum muslimin sedang berperang Berjihad Melawan orang-orang syiah dan segala macam Mereka malah Malah muncul bagai duri dalam daging Nah banyak lagi sebenarnya ciri-ciri mereka Disebutkan oleh Rasulullah SAW Semuanya persis seperti yang disampaikan Dan khawariz itu kapanpun dimanapun Maka sifat-sifat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW Itu ada pada mereka Dan yang paling seringnya nyata dan nampak itu Adalah sikap mereka yang suka melawan Tidak menghargai para pemimpin Tidak menghormati mereka Dan mudah mengkafirkan Orang-orang Hanya karena syubhad saja Nah ini dia Di antara ciri-ciri khas mereka Termasuk di negeri kita ini juga sudah lama Ada benih-benihnya Benih-benih khawariz itu sudah lama ada Bukan perkara yang baru Oleh karena itu sulit untuk memberantasnya Tidak mudah Salah satu cara untuk memberantasnya adalah Dengan ilmu Harus para ulama Para da'i Dan juga pemerintah Harus berjibaku Bahu-membahu Untuk menyebarkan ilmu yang hak itu Mengajarkan kepada kaum muslimin Akidah yang benar Manhat yang lurus Dan juga menyampaikan bahaya dari khawariz ini Ciri-ciri dan sifat-sifatnya Kalau masyarakat sudah paham Akidah yang benar Tidak mudah di mereka Terpengaruh Apalagi anak-anak muda Itu sangat mudah terpengaruh Hanya sekedar membaca Dapat buku Dapat kaset Mereka sudah Apa namanya Kecintaan kepada Islam itu kan sudah ada Tinggal dibangkitkan saja lagi Tetapi apabila dibangkitkan dengan cara yang salah Maka dia akan diletakkan di tempat yang salah juga Maka wajib bagi kita semuanya Untuk berhati-hati Terhadap bahaya ini Karena ini adalah Benih yang sudah ada Bukan sekarang Jadi ideologi khawariz ini Sudah ada sejak Akhir-akhir masa para sahabat itu sudah muncul Dan terus sepanjang masa Dia terus berevolusi dengan berbagai bentuk dan cara Semakin canggih mereka Memanfaatkan segala acara juga Sesuai dengan perkembangan zaman Tetapi Keyakinan Pemikiran itu Akidahnya itu ada Sebagai fitnah Ujian bagi kaum muslimin Hingga akhir zaman Ya Allahu'a'lam Bissawah